Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menonton 4.1. Memahami cerita ramayana lakon Anuman Duto 4.1. Menanggapi isi teks cerita ramayana Anuman Duto dengan ragam kromo Indikator Menjelaskan isi cerita ramayana Anuman Duto Menanggapi peristiwa yang terjadi dalam cerita ramayana Anuman Duto Memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi dalam cerita ramayana Anuman Duto Kaurun Sapolo Ramayana asalnya soko tembung romo lanayana Kan duit teks lelakonnya Rama Ramayana iku cerita kepahlawanan Soko India Kan diolah dinding walmiki toko falmiki utupo balmiki Soko cerita Dewi Sinto Ramayana kelebu yang jaga sastra Jawa Kanti kakawin Ramayana Serta kakawin awah-awahan yang boso Jawa Anyar Yang sumberi durung mesti saka kakawin ini Yang boso Melayu bisa ditemui lagi hikayat Serta kakawin Ramayana yang boso Jawa dan Bali Kuno Yaitu Wayang Lajendratari Yang India jurun yang boso Sangsekerta Ramayana kaperang dari kitab Kutowo Kondo Yaitu Onopitung Kondo Yang antara ini yaitu Siji Bolo Kondo Loro Hayudyo Kondo Teluh Aranyo Kondo Papat Kis Kendo Kondo Lima Sundoro Kondo Nem Yudo Kondo Pitu Utoro Kondo Tidak keterangan ini kira-kira mangin ini Siji Bolo Kondo Kitab Bolo Kondo Mujud lagi wibitani lakon Ramayana Kitab Bolo Kondo Nyeritanya Prabu dosoroto Kangkagungan Prameswari Teluh Yaitu Kosalyo Kegai Lansungitro Prabu dosoroto Kagungan Putra Papat Yaitu Romo Baroto Laksmono Lansatrukno Kitab Bolo Kondo Uga Nyerita Kesang Romo Kangkasil Menang Ing Sayemboro Dan Bisa Ngawo Dewi Sinto Putrani Prabu Janoko Loro Ayudyo Kondo Kitab Ayudyo Kondo Nyeritanya Dibuangnya Romo Menyang Alas Barenggaru Dewi Sinto Dan Laksmono Amargo Panyuunet Dewi GKI Hubar kui Prabu dosoroto Sido Amargo Wesepuh Baroto Ura Gelem Didati Ake Rojo Malah Nyusul Romo Romo Ura Kerso Kundur Engkraton Musono Baroto Dati Rojo Awit Soko Asmani Sang Romo Teluh Aranyo Kondo Kitab Aranyo Kondo Nyerita Ake Romo Dewi Sinto Dan Laksmono Yang Tengah Alas Saswini Dibuang Yang Tengah Alas Romo Kerep Bantu Poro Topo Yang Diganggu Poro Rasaslo Kitab Aranyo Kondo Hukun Cerita Ake Sinto Kan Didusto Rahwono Lampaprangan Antarane Jatayu Jatayu Rumawan Rahwono Bapak Kis Kendo Kondo Kitab Kis Kendo Kondo Nyerita Ake Tatemone Romo Karo Karo Kedah Sugriwa Sang Romo Bantu Sugriwa Ngerebut Kraton Sopo Subali Kang Masih Yang Paprangan Subali Tiwas Sugriwa Dari Rojo Yang Kis Kendo Sahabat Juri Sang Romo Lampaprangan Kis Kendo Sopo Kang Ngerebut Kraton Anggo 5 Sundoro Kondo Kitab Sundoro Kondo Nyerita Ake Prajurit Kis Kendo Kang Bangung Kretek Situ Bondo Kang Nyambung Ake India Karo Alengko Anoman Dati Duto Sang Romo Lungo Menyang Alengko Lung Ngedep Dewi Sinto Yang Kono Anoman Dicekel Nangi Bisau Wal Tau Wau Chul Lung Ngobong Kraton Alho 6 Yudho Kondo Kitab Yudho Kondo Nyerita Ake Paprangan Antarani Prajurit Kedek Sang Romo Karo Prajurit Rasaksani Sang Rawono Cerita Dwiwiti Kanting Pambu Didayani Prajurit Sang Romo Kang Kasil Nyab Brans Boroh Lantum Mekok Alengko Waktu Semana Wibisono Ditundung Deneng Rahwono Amarko Kagen Mikuduri Yang Paprangan Rahwono Ogur Yang Astani Romo Kandi Sincoto Jemparing Sepi Sang Romo Kundur Kandi Selamat Menyang Ayudho Kebarengan Dewi Sinto Itu Utoro Kondo Kitab Utoro Kondo Nyerita Ake Pambu Anggi Dewi Sinto Amarko Sang Romo Midang Ngat Kabar Sopoka Ulo Kang Ora Percaya Karoka Sucene Dewi Sinto Saban Juri Dewi Sinto Yang Pertapan Resi Malmiki Lant Babar Putra Kuso Lan Lowo Kuso Lan Lowo Soan Marang Sang Romo Naliko Ono Pacara As Medo Ya Yang Waktu Iku Sang Romo Nidong Nge Ramayana Kang Dikarang Dining Resi Wal Nici Anuman Duto Prabu Romo Dau Marang Anuman Tumujum Marang Alengkau Bab Ini Dati Pilihan Prabu Romo Sesambungan Karu Anane Pawarto Keng Orang Bati Cetro Bab Dewi Sinto Duto Kang Dipilih Iki Anuman Amar Anuman Duh Nika Sektan Kang Duh Dati Yang Ngadepi Musuh Kang Ditemani Yang Tengah Ndalan Bakal Bisa Ngerambungi Apa Meneh Anuman Kui Bisa Mabur Mesti Mesti Lakini Temucu Alengkau Bisa Lui Cepet Tenimbang Sinopati Liani Kang Lewat Darat Anuman Temucu Alengkau Mudung Lewati Samudru Sawise Rampung Angguni Toto Toto Anuman Pamitan Marang Prabu Romo Kang Goni Ndage Dabi Nangeng Anuman Durung Sitor Budhal Anggodo Teko Ngadep Prabu Romo Anggodo Nyuwan Marang Prabu Romo Murung Ndage Angguni Mutus Anuman Bab Kuih Masdi Wain Dage Anuman Pan Mas Atimi Musono Anuman Lan Anggodo Gelut Rebutan Ayan Menyang Alpoh Prabu Romo Misah Anggodo Nih Pordo Gelutan Kelorone Bancur Diacar Bukan Prabu Romo Neter Kalu Wani Anuman Lan Anggodo Prabu Romo Mundut Derso Marang Anuman Piros Wene Kanggung Rampung Nihaya Menyang Nihaya Sawise Nyang Nyang Ngan Waktu Anggung Rampung Nihaya Musono Prabu Romo Miri Anuman Amar Anuman Matur Mengbutuh Waktu Sedino Kanggumi Witi Lagune Anuman Menyang Kayangan Soan Marang Badara Suryo Saperlu Nyiun Tulung Supaya Seringin Orang Digeser Mangulun Wih Witan Badara Suryo Orang Sok Nanging Soko Pambu Jue Badara Suryo Banjurnur Ruti Panjune Anuman Yang Satengah Laku Yang Anggoso Temu Jura Lenggol Anuman Kelangan Ara Anuman Suryo Sanduring Suryo Anuman Kaget Mergo Kekuatan Kang Dabi Dabi Nyerot Awai Tumadaan Awai Anuman Kageret Mudun Buking Mereka Raseksa Wil Kataksini Kang Joga Samudera Alkoh Anuman Radu Daya Nanging Anuman Tetap Budidaya Kan Bum Mereka Soko Weteng Raseksa Wil Kataksini Kanti Tenoga Kan Ono Anuman Nendang Leng Rewaki Weteng Kataksini Mesti Wai Kataksini Mules Leng Keri Weteng Musono Anuman Kan Ono Yang Juru Weteng Dibutah Hage Bubar Kui Wil Kataksini Gloyor Awai Ambru Lanto Pengkaning Pati Amargo Dibutah Hage Soko Weteng Wil Kataksini Awai Anuman Koyor Dibanteng Anuman Kebanteng Tiba Yang Telat Pak Gunungan Mitur Tangir Anuman Teratah Kasebut Karan Sewelogiri Bapan Kasebut Terbanget Kan Ngunoto Kekuatan Saturungi Ngkrab Boso Menyang Kalko Anuman Wisora Biso Mabur Menai Dwe Banjurner Sakelaku Lewat Darat Kandi Sempoyongan Sawisi Cukup Sewel Laku Neng Anuman Wisora Kuat Menai Anuman Semapot Orang Dosa Kopapan Kono Ano Gua Yaku Gua Windu Ing Gua Iku Anu Angli Topo Wanita Sakelaku Dewi Sayang Prabowo Dewi Sayang Prabowo Ikuti Lasgarwani Prabowo Somoko Dewi Sawijeneng Widodari Dewi Sayang Prabowo Agih Agih Acaranya Rau Rau Tamun Sawisi Sabat Toro Dino Engguo Anuman Irik Dewi Kaket Nelik Nyum Rupi Dewi Tim Pokoro yang kratonkan eddi entah Ano man gumun yang atasnya yang jeruk wakak ada kratonkan gedilan entah Dewi wogoro ada wanita ayu yang ngerupai Ano man kaksengsem marang Dewi Sayyempropo Sajroneng panggupakarane Dewi Sayyempropo Ano man orang ngerti apa kan ditindake Dewi Sayyempropo marang Dewi Ketauan ano man banter bener Kalimpot yang ayu ini Dewi Sayyempropo Ano man di Sugoto daharan Lan unjohan kang miroso Ano man trahabi sugatan Kan tim demena ake Ano man pancan luwe amargo Soko suwini anggone semaput Sawi singkrah habis sugatan Ano man pamit Arap nerusake lagu menyang alengkoh Nanging dialang-alangi Dewi Sayyempropo Lan jalur supaya Ano man tetap Ono ing kuo windu Dewi Sayyempropo kepingin Ano man dati karwani Nanging Ano man orang gelem Ano man banjur ngepan hingga lagi kuo windu Sawi sing ditinggal Ano man Dewi Sayyempropo gore hati ni Dewi iklo amargo Ano man orang nanggapi tersenani Kamang kok Dewi Sayyempropo tersenok banget marang Ano man Dewi Sayyempropo percaya menawa Ano man takal dari minyang kuo windu yang betul Sayyempropo Sawi si sawatoro suwe lagu ni Ning galake kuo Dumadaan pripate Ano man kaya kaya merot Cahyo sumorot Panyawangi dati peteng Ano man dati wutok Ano man susah amargo rumongso gagal nindah ketukes Untung tangisi Ano man keprungu dening manu karodo Kang aran sempati Sempatih nyoboh nambani Ano man Kanggo nambani Ano man manu sempati nyoboh marang dewa Supaya bisa nambani pripate Ano man Sempatih nambani pripate Ano man kanti netesake idu sopado juwe Banyu uneh sempati marang dewa dikabul lagi Ano man mari Sempatih nyoboh nambani Sempati nyoboh nambani manu jatayu Kang tumah kopati nalipo Lumawan Prabu dosomuko Manu jatayu satu menit Arap selamat lagi Dewi Sintol Kang dicolong Prabu dosomuko Menangin jatayu gagal Gowoh Dewi Sintol menyang ayu diyo Amargo Prabu dosomuko nyoboh nyeh berjuwi lan gurune Soko mpuri nanti jatayu tibo inggumi lan mati Ano man krungu cerita sopado sempati Dati sang sayo percaya menolong Dewi Sintol di colong Prabu dosomuko Ano man pamit marang sempati kang guna rosake lagu menyang alengko Indrajit putrane Prabu dosomuko lagi njogo sanjaba nekraton Dati sang sayo percaya menolong Dewi Sintol di angkosa banjur di goleri Ano man tekan di taman asoka Dewi Sintol di sandu rewit ngekosari Waktu iku ingka putrane taman asoka Prabu dosomuko rumongso beloh Amargo Dewi Sintol turung gelung di boyong menyang kraton Prabu dosomuko sejati newes entah kesabarannya ngantin duwe niat Allah marang Dewi Sintol Niat Allah kasebut murung Amargo Sopo Pambudhidayani Dewi Trijoto putranewi bisono Kanggungi langake gurei penggalie Dewi Sintol Dewi Trijoto ngajak Dewi Sintol menyangtaman tumbang kang cerdak karawet ngekosari Wanita lo rohiko kaget naliko ono pawongan ing ngarpi Ano man banjur nepo ngake menawa Dewi Wutusane Prabu Romo Ano man ngaturake pesenei Prabu Romo supaya Dewi Sintol sabar Ngentani rawwe Prabu Romo kanggung mendo Ano man ngaturake ali-ali sopo Prabu Romo marang Dewi Sintol Dewi Sintol nampo ali-ali peparingi Prabu Romo lan banjur diagam Nanging iman ali-ali ku kegeden Amargo Sarirani Dewi Sintol saiki ku waging Dewi Sintol nitipake jungkatang wiswe ora diagam Amargo Sarirani Dewi Sintol dhati rusak Dewi Sintol rumongsa kasekso abdosoko Prabu Romo Dewi Sintol orang kerso di Gowa Balianuman ketemu Prabu Romo Dewi Sintol pengen Prabu Romo diwikang mapak Turuk rampongan goni podo rembukan Indiracit dan prajurit diwis ngepong Taman Hasoka Ano man sengojo orang latini mungso Dewi pasrah nalikodicekel Ano man kepengen ngukur kekuatan yang lengko Indiracit agi-agi nyewanake Ano man menyang Prabu Tosomoko Yang melagingan agi pasamuan agung Yang dirawi patih pria prahasto Kadang muda Prabu Tosomoko Koyoto Kumbokarno Sarpoknoko Lanibisono Sartoporo Putra Prabu Tosomoko Rojo-rojo teluan keratan Angko Sa wisi Ano man dikuwam lebu yang kraton Indiracit matur marang Prabu Tosomoko Bab-babkan lagi wai telakon Medangan aturi Indiracit Prabu Tosomoko duko Deneng Prabu Tosomoko Indiracit didawi mbondo Ano man yang ngarup kraton Dan diobong murep-murep Ano man dilarang menyang jopo kraton Dan ditalaini yang cagak ngarep kraton Ano man merohsawetoro prajurit Ngawo kayu wopong Dan notok kayu kasebut Ngawo tengeneh Nge deke Ano man Indiracit dan poro prajurit Menyelang perhormatan Menyang kraton Dan diobong mwaka Nge deke Ano man Desa shoo ko Dan diobong mwaka Tidak nge deke Ano man Dan diobong kraton Tocok theko Tocok nyedai anoman Dan diobong kasebut Yang isi banyu umpen Yang seger Yang man panjang Yang nge deke Ano man dan Bancur Ngombe Banyukendikang Sopo Toko. Anuman kroso yang awa ee dadi sekremena. Anuman maturnuun marang tokok dan pesen marang tokok supaya masang janur kuning hingga umai. Orang asawetoro suwe yang direcit bareng ramane pamane dan poro sedulur liane nyedai anuman. Wipi sana adini Prabodosomoko nyewon marang kangmasi supaya wicak sana. Prabodosomoko disewon supaya luwari anuman landawi bali menyang negara asari. Prabodosomoko oramai lu panyungune adini. Prabodosomoko dahwa marangin drajit supaya hingga ngobong anuman. Kami di saksumetan wai tumpukan kayu yang sakiwa tengenei anuman kopong. Kang katon mengurupai geni kang ngalat-alat geni sang soya gedi. Sawise bandhani anuman nucol, anuman mabur karonggawa geni kang isih muruk ing awae. Geni orang ngobong anuman. Anuman muncala ke geni-geni iku marang wawangunan kraton. Alengkawa kopong. Wawang wawang saisi ni kraton ponderang kantring brono mreini golek selamat. Wawangunan kraton kopong. Untung isi ono papan kangkale sokogeni. Ya ibu umar silik umai tejo mantri toko. Kami muka dan perempuan warga ngungsi menyang umai toko. Sawise ngobong kraton alengkau, anuman tinggal lagi ngalengkau dan bali menyang ayod jiwa. Jika kita berjalan di Purwati, kita berhentik dalam orarbeit tersama, kita berjalan untuk berhenti dan kita berjalan dari Purwati. Kita berjalan di perjalanan yang akan berjalan di dunia dan dunia, kita berjalan dari Kshara dan Kshara Banya Olah. Prabu Romo Nanggapi aturianuman Prabu Romo banjur sioko Gelar perang Lumawan Prabu dosomko Onorong pilihan Kanggu Prabu dosomko Milih akur Kandimbala aget Dewi Sinto Marah Prabu Romo Apa milih perang Kanggu Ngerikagi Prajurit menyangalengkok Prabu Romo ngerancang Gawet tambak segoro Sehingga yang segoro Onor dalangkang bisa diliwati Prajuriti Prabu Romo Liwet soko pesisir poncowati Tekan daratan ngalmoh